Pedang kilat membasmi iblis jilid 3 Wanita yang kedua lebih menarik lagi walaupun pakaian dan dandanannya tidak semuah wanita pertama Ia seorang gadis yang juga berkulit putih mulus, namun pakaian dan dandanannya sederhana sehingga ia nampak cantik manis dan agung Juga gagah karena di punggungnya terdapat gendongan sebuah bantalan kain kuning dan di bawah buntalan itu terdapat pula sepasang pedang yang sarung dan gagangnya terukir indah Gadis berusia 21 tahun ini adalah Hui Hong Seperti kita ketahui, Hui Hong mendengar pengakuan ibu kandungnya bahwa ia bukanlah putri Ouyang Sek Melainkan putri bekas pangeran Tiaw San Ong, ketika ia bertanya kepada ibunya di mana ayah kandungnya itu berada Ibunya tidak mampu menjawab, dan Kuan Im Sian Li BWS ini yang menjawabnya bahwa ia tahu di mana adanya Tiaw San Ong Maka Hui Hong lalu mau diajak pergi untuk ditunjukkan di mana ayahnya tinggal Dan mereka melakukan perjalanan jauh sampai pada pagi hari itu mereka tiba di kota Kichu dan memasuki rumah makan Anloh Menjadi pusat perhatian para tamu yang pada pagi hari itu banyak yang sarapan di rumah makan itu Kedua orang wanita itu sama sekali tidak peduli akan sikap dan gaya para pria yang berada di rumah makan itu Hui Hong sendiri sudah sering melakukan perjalanan dan ia tahu benar bahwa semua pria dimanapun juga sama saja Selalu bergaya dan beraksi kalau melihat wanita cantik dan ia tahu bahwa sahabat barunya ini yang mengaku bernama BWS ini Dan mengetahui di mana adanya ayah kandungnya adalah seorang wanita yang amat cantik Juga selain cantik, wanita ini tentu lihai, hal itu pernah ia buktikan ketika ia mengejar wanita ini yang dapat berlari cepat bukan main Biarpun belum pernah ia menguji ilmu silatnya dan mereka berdua dalam perjalanan tidak banyak cakap dan tidak pernah bicara tentang ilmu silat Namun Hui Hong dapat menduga bahwa wanita ini tentu lihai Setelah mengambil tempat duduk dan pelayan dengan sikap hormat bertanya makanan dan minuman apa yang mereka pesan BWS ini bertanya kepadanya Engkau ingin makan apa? Dan minum apa? Hui Hong tersenyum Wanita cantik ini jarang sekali bicara Kalau tidak perlu tidak pernah bicara dan nampaknya acuh saja terhadap dirinya Akan tetapi pagi ini kelihatan lebih ramah daripada biasanya Apa saja sesukamu, enci Aku tidak ingin sesuatu yang istimewa, juga tidak menolak macam makanan Jawabnya, ramah pula Biarpun dilubuk hatinya, Hui Hong belum percaya sepenuhnya kepada wanita ini Dan tidak begitu suka karena wanita ini dianggapnya pesolek dan dingin Namun karena ia membutuhkan bantuannya untuk dapat bertemu dengan ayah kandungnya Maka ia pun berusaha untuk bersikap baik dan ramah BWS ini tersenyum Aku ingin makan bedek panggang dan goreng burung darah Minumnya ringan saja sari buah Tidak enak minum yang keras sepagi ini Terserah, pilihanmu terdengar enak Enci, BWS ini lalu memesan masakan itu kepada kepala pelayan yang sudah datang melayani sendiri Ketika kepala pelayan sudah mencatat pesanannya Dan matanya jelas menatap tajam dan penuh kagum kepada dua orang tamunya itu BWS ini mengerutkan alisnya dan suaranya mendesis ketus Apa yang kau lihat? Matamu kurang ajar Hayo cepat sediakan pesanan kami Kepala pelayan itu terkejut, membungkuk-bungkuk dan segera pergi Sudah beberapa kali dalam perjalanan mereka Hwi Hang melihat sikap galak dan ketus dari temannya itu terhadap pria Ia sendiri juga membenci pria yang kurang ajar dan tidak sopan Akan tetapi tidak sehebat BWS ini Baru melihat saja sudah dapat membuat ia marah-marah Sikapnya seolah wanita cantik ini amat membenci kaum pria Diam-diam ia merasa heran Seorang wanita sehebat ini mustahil kalau belum berumah tangga Dan ia menduga-duga siapa gerangan suami wanita ini dan di mana tempat tinggalnya Dari mana asalnya Akan tetapi ia belum sempat mendapatkan saat yang tepat untuk menanyakan hal itu tanpa menyinggungnya Tak lama kemudian, pesanan mereka datang dan keduanya lalu makan minum Tanpa memperdulikan puluhan pasang neta yang seolah mengikuti setiap gerak-gerik mereka Hwi Hang yang diam-diam memperhatikan temannya Melihat betapa kera makan BWS ini juga anggun Seperti dibuat-buat dan diatur Pernah ia mendengar dari ayahnya atau ayah dirinya Bahwa kehidupan para bangsawan tinggi lain dari kera hidup orang biasa Bahkan dalam hal bicara atau makan saja mereka mempunyai care sendiri Seperti diatur Apakah wanita di depannya ini juga seorang wanita bangsawan? Ketika kedua orang wanita ini hampir selesai makan Tiba-tiba mereka melihat para pelayan nampak ketakutan Dan kepala pelayan bersama pimpinan rumah makan itu yang tadinya hanya duduk di dekat kasir Dengan membungkuk-bungkuk dan senyum dibuat-buat menyongsong keluar Seperti menyambut datangnya tamu agung Bahkan para tamu yang tadinya nampak gembira mengamati dua orang wanita cantik itu Kini nampak khawatir Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang tergesa-gesa membayar harga makanan dan meninggalkan meja mereka Sediakan meja besar untuk kami Yang di tengah itu dan keluarkan hidangan yang kami sukai Seperti biasa Usir yang duduk di meja besar tengah itu dan bersihkan mujanya sampai mengkilap terdengar suara dengan logat selatan Dan suara itu mengandung keangkuhan yang memuakan hati BWS ini dan Hui Hong Akan tetapi karena yang diusir dari meja bukan mereka Keduanya diam saja dan tidak ambil peduli Sekeluarga yang tadinya makan minum di meja itu Tanpa berani membantah lalu pindah ke meja lain dan makanan mereka diusungi para palayan Ada yang membersihkan meja itu Hayo cepat hidangkan masakan buat kami Kami sudah lapar dan keluarkan dulu arak yang paling baik Kembali terdengar suara orang Sekali ini bukan suara yang tadi Kemudian terdengar bangku diseret Dan terdengar pula orang yang membesihkan hidung dan tenggorokan dengan suara yang menjijikan sekali Jahanam BWS ini mendesis dan melepaskan serasang sumpitnya di atas meja Juga Hui Hong merasa muak dan tidak melanjutkan makan Untung mereka sudah kenyang Kini dengan sinar mati marah Ketuanya menoleh untuk melihat orang-orang macam apa yang demikian sombong dan tidak mengenal sopan santun Kiranya mereka adalah tiga orang yang sikapnya kasar Berusia antara 30 sampai 40 tahun Potongan pakaian mereka ringkas seperti yang biasa dipakai orang-orang dari dunia persilatan Dan di punggung mereka terselip golok telanjang yang berkilauan Dari dandanan, senjata, dan sikap mereka jelas dan mudah diketahui bahwa mereka tentu orang-orang Kengho golongan sesat yang suka memergunakan kekuatan bermain kasar dan keras memaksakan kehendak kepada orang lain Hal ini pun tidak akan diperduli oleh Hui Hong maupun BWS ini Kalau saja tiga orang itu tidak mencari penyakit sendiri Ketika dua orang wanita itu menoleh ke arah mereka Kebetulan sekali yang termuda Berusia 30 tahun dan mukanya kekuning-kuningan Seperti penderita penyakit dan tubuhnya tinggi kurus Memandang kepada mereka dan baru melihat bahwa dua orang wanita yang menoleh itu amatlah cantiknya Hei, wah, sekali ini kita memang beruntung sekali Kawan-kawan serunya gembira Siapa kira di sini ada dua orang bidadari yang amat cantik Jelita sudah menunggu dan siap menemani kita makan minum dan bersenang-senang mendengar ucapan adik segerombolan mereka itu Dua orang yang lain juga memandang Mereka tidak semata keranjang adik mereka Akan tetapi sekali ini mereka menelan ludah karena jarang mereka melihat dua orang wanita secantik yang ditunjukkan adik mereka itu Hei, hei, matamu awa sekali Sute, adik seperguruan kata yang bertubuh pendek gendut berperut besar sambil terkekeh Mereka memang cantik manis dan sekali ini aku tidak ingin pura-pura alim Orang ketiga yang paling tua, berusia empat puluhan tahun, juga terpesona Akan tetapi dia lebih berhati-hati dibandingkan dua orang sutenya karena dia melihat sepasang pedang yang tergantung di Inggang Hui Hong BWS ini sendiri menyembunyikan pedangnya di balik jubahnya yang lebar dan panjang Sute, mereka agaknya segolongan Sebaiknya kalau kita mengundang mereka baik-baik untuk berkenalan Katanya dan tiga orang itu seperti di komando Telah bangkit berdiri dan menghampiri meja di mana dua orang wanita itu sudah tidak makan lagi dan sedang membersihkan bibir dengan sapu tangan Mereka memutari meja itu dan berdiri berjejer Menghadapi dua orang wanita itu dengan muka cengar-cengir Si kumis lebat, yaitu orang tertua yang bertubuh sedang dan nampak kokoh kuat mengangkat kedua tangan dan memberi hormat kepada si Ni dan Hui Hong Diikuti dua orang sutenya yang masih menyeringai senang karena setelah kini mereka berhadapan dengan dua orang wanita itu Semakin jelas nampak betapa cantik menariknya dua orang wanita di depan mereka itu Nona berdua tentulah wanita-wanita Kang Ou yang segolongan dengan kami Oleh karena itu, kami ingin berkenalan dengan Jiwi, Anda berdua Kami adalah tiga orang di antara kiciu ngohong, lima harimau kiciu, yang mengusai daerah ini Kami mengundang Jiwi untuk berkenalan sambil makan minum di meja kami Silakan dengan sikap dibuat-buat si kumis lebat itu mempersilahkan dua orang wanita itu untuk pindah ke meja mereka dengan keyakinan bahwa dua orang wanita itu akan pasti suka menerima undangannya karena kama berurki lunf, ohong ditakuti seni orang diters itu BWS ini mengerutkan alisnya dan matanya mencorong ketika ia menyapu tiga orang itu dengan pandang matanya Tidak peduli kalian ini lima harimau atau lima anjing dari kiciu, aku tidak peduli dan aku tidak sudi berkenalan dengan kalian Hui-hang tersenyum Hei-hi kami sudah makan kenyang Andai kata belum makan pun, kami tidak sudi makan bersama kalian yang jorok dan menjijikan kedua orang wanita itu bangkit Lalu menghampiri meja kasir dan membayar harga makanan dan minuman tanpa memperdulikan tiga orang itu lagi, kemudian keluar dari rumah makan Semua tamu yang kebetulan melihat semua ini, terbelalak dan terheran-heran bagaimana ada dua orang, wanita lagi, berani bersikap seperti itu terhadap tiga orang ini Tiga orang jagoan itu pun sudah marah sekali dan mereka mengepal tinju Mohon Semwe tidak oen bikin ribut di sini Pemilik rumah makan menjura dan meratap kepada mereka Sediakan saja pesanan kami Setelah kami menghajar dan menyerep dua orang perempuan itu, baru kami akan makan kata si kumis tebal dengan marah dan bersama dua orang sutu-enya Dia lalu melangkah lebar keluar dari rumah makan melakukan pengejaran Tiga orang ini memang merupakan tiga orang di antara Kichung Kouhou yang terkenal memiliki kekuasaan dan pengaruh besar di daerah Kichu Mereka pun berhubungan baik dengan para pejabat setempat sehingga ada kerjasama di antara mereka Mereka tidak dimusuhi para pejabat, akan tetapi mereka pun berjanji tidak akan membuat kacau dan kerusuhan di kota Kichu Inilah sebabnya mengapa mereka tadi masih menahan sabar walaupun marah sekali dengan sikap dua orang gadis di rumah makan anlog Ketika mereka membayangi dua orang gadis itu pun mereka masih tidak mau membuat ribut di dalam kota Setelah Wihang dan Sini tiba di luar kota Kichu untuk melanjutkan perjalanan, barulah tiga orang itu dengan cepat mengejar Kemudian mendahului mereka dan menghadang di jalan yang sunyi itu Tentu saja dua orang wanita perkasa itu sejak tadi tahu bahwa tiga orang yang menjemukan itu membayangi mereka sejak dari rumah makan dan kini menghadang mereka di jalan sunyi luar kota Enci biar aku yang menghadapi mereka, kata Wihang mendahului karena ia dapat menduga bahwa kalau wanita cantik itu yang turun tangan mungkin saja ia akan membunuh ketiganya Biarpun sejak kecil ia dididik oleh Bu Engkia Mowi Yangsek, seorang datuk besar yang tadinya ia anggap sebagai ayahnya Bukan saja dididik dengan ilmu-ilmu yang hebat, akan tetapi juga melihat kekerasan dipergunakan datuk itu Namun ia selalu diberi nasihat oleh ibunya agar ia tidak berwatak kejam dan tidak sembarangan membunuh orang Karena itu, dalam hati Wihang terbentuk watak yang tidak kejam seperti ayahnya walaupun ia keras dan galak dan tidak mau membunuh orang sembarangan saja Sekarang pun ia menganggap bahwa tiga orang laki-laki yang kurang sopan itu hanya patut dihajar, tidak seharusnya dibunuh seperti orang-orang jahat BWS ini mengangguk, lalu ia duduk di atas batu di tepi jalan, ingin menonton dan melihat sampai di mana kehebatan putri kandung Tiaw Sanong atau juga murid dari Bu Engkiam ini Melihat betapa yang menghadapi mereka adalah gadis yang lebih muda, sedangkan wanita yang kedua enak-enak duduk menonton Tiga orang itu menjadi semakin marah dan merasa dipandang ringan Si kumis tebal sudah melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah hidung Wihang sambil berkata Gadis liar, tadi kami bertiga tidak ingin membuat ribut di rumah makan dan di kota, maka kami menahan sabar Sekarang, kami akan menghajar kalian dan menyarat kalian kembali ke rumah makan Anwok untuk menemani kami Kami harus menebus penghinaan yang kalian lakukan tadi yang telah membuat malu kepada kami di depan orang banyak Wihang tersenyum dan tiga orang itu menelan rudah Gadis yang mereka hadapi ini manis luar biasa Enci itu tadi mengatakan kalian tiga ekor anjing, dan memang benar karena kalian pandai menggonggong Biasanya, anjing-anjing yang banyak menggonggong tidak menggigil Pergilah, sekali ini biar kuampuni Pergi sebelum kalian menerima penghinaan lebih parah lagi Tentu saja tiga orang itu menjadi marah bukan main Tangkap gadis liar ini Bekuk dulu, baru kita bekuk yang seorang lagi teriak si kumis tebal Tiga orang itu menerjang ke depan dan mereka memang memiliki gerakan yang tangkas, cepat dan kuat Namun, yang mereka hadapi adalah gadis putri atau murid datuk besar majikan lembah bukit seluman Tingkat kepandayan Wihang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka Maka melihat mereka bertiga sudah menerjang untuk menangkapnya Dengan ringan dan mudah saja Wihang menyelinap di antara tangan-tangan mereka dan lolos dari terkaman Tiga orang itu terkejut melihat gadis itu menjadi bayangan berkelebat dan lenyap Mereka membalik dan ternyata gadis itu telah berdiri di belakang mereka dan menggunakan tangan menggapai dan menantang Dari gerakan gadis itu, mereka dapat menduga bahwa gadis itu bukan orang lemah Maka kalau tadi mereka hanya berebut untuk dapat menangkap Wihang Kini mereka menerjang dengan pukulan-pukulan kembali Wihang menggunakan kelincahannya untuk mengelap ke sana-sini Kemudian ketika lengan si tinggi kurus muka kuning menyentuh pundaknya dari belakang Ia menangkap pergelangan tangan itu, mengerahkan tenaga dan membungkuk Menarik tangan itu dan tubuh si tinggi kurus berputar dengan kaki ke atas melewati tubuh Wihang dan terbanting keras di atas tanah Tanda seru si muka kuning mengaduh-aduh lalu merangkak dan mencoba bangkit sambil memegangi punggungnya yang rasanya seperti patah-patah tulangnya dan pinggungnya yang tipis tak berdaging itu nyeri bukan main Dia melangkah menjauh dengan terpincang, pincang, untuk sementara tidak maupun menyerang lagi Dua orang kawannya tentu saja marah sekali melihat si muka kuning toboh Mereka menyerang semakin nekat dan kini mereka bukan hanya ingin menghajar Bahkan kalau perlu membunuh karena serangan-serangan mereka kini merupakan serangan maut yang dapat mematikan lawan Melihat ini, Wihang juga tidak mau membuang banyak waktu lagi Ketika si perut gendut menerjang dari samping dia mundur dua langkah dan ketika tubuh gemuk itu terdorong ke depan Secepat kilat kaki kiri Wihang mencuat dan ujung sepatunya memasuki perut yang bergajih itu dengan kerasnya Ngek tanda seru tubuh gendut itu terjengkang dan terbanting keras sampai bergulingan Si gendut berteriak-teriak kesakitan dan seperti juga sutenya tadi Dia merangkak dan dengan susah payah mencoba bangkit sambil menekan perutnya yang tiba-tiba menjadi mulas Orang pertama yang selain marah juga terkejut melihat akibat perkelahian ini mencabut goloknya yang terselit di punggung Lalu menyerang Wihang dengan bacokan-bacokan goloknya Terdengar suara berdesing-desing ketika golok yang lebar dan tajam itu membelah udara kosong karena tidak pernah dapat menyentuh sasarannya Huihang menjadi marah Mungkin saja tiga orang ini bukan orang-orang yang suka berbuat jahat Akan tetapi sudah jelas bahwa mereka terutama si kumis tebal ini mempunyai hati yang kejam Buktinya mereka mengeroyok seorang lawan wanita bahkan melakukan serangan untuk mematikan Padahal sebab perkelahian hanya sepele saja Dan si kumis tebal ini malah tidak segan-segan menggunakan golok menyerang lawan yang tidak bersenjata Ketika untuk kesetian kalinya golok itu menyambar Huihang membiarkan golok itu lewat dengan sedikit mengelak Dan pada saat gotok menyambar lewat Tangan kirinya bergerak menotok pergelangan tangan yang memegang golok sehingga senjata tajam itu terlepas dan ia sudah merampasnya Pada detik yang lain, Huihang sudah menggerakkan lagi tangan kirinya Sekarang ke arah muka si kumis tebal Jari-jari tangannya mencengkeram Menarik dengan sentakan kuat dan si kumis tebal mengeluarkan pekek kesakitan Terpelanting roboh dan dia melangkah bangun sambil menutupi muka dengan tangan Kulit di bawah hidungnya yang sebelah kanan berdarah karena kumisnya telah dicabut oleh tangan Huihang Kini kumis yang tebal itu tinggal sebelah saja dan kulit di bagian kumis yang dijebol itu terluka berdarah Huihang menggunakan kedua tangannya menekuk golok rampasan itu sambil mengerahkan tenaga Terdengar suara nyaring dan golok itu pun patah menjadi dua potong Ia melemparkannya ke atas tanah sambil tersenyum mengejek Hem, kalian tiga ekor anjing masih juga tidak cepat merangkak Pergi tentu saja tiga orang itu terkejut dan ketakutan Ekan tetapi juga penasaran dan marah Peristiwa yang amat memalukan dan menghina ini belum pernah mereka alami selama hidup Kau, kau, kalau memang gagah Tunggu saja, kami mengundang TWA Suheng dan Ji Suheng Kata si kumis dengan suara aleh karena mulutnya sakit digerakan tanpa menimbulkan rasa perih di bibir atasnya Kemudian mereka bertiga melarikan diri ke arah kota Huihang hanya tersenyum ketika BWS ini menegurnya Huihang, kenapa engkau bermain-main dengan jahanam-jahanam seperti mereka Enci, orang-orang sombong itu memang patut dihajar Biar dua orang kakak mereka yang lain datang Akanku hajar sekalian di sini BWS ini bangkit berdiri Huh, aku tidak mempunyai waktu untuk main-main dengan mereka Mari kita melanjutkan perjalanan Tapi, kita bisa dianggap takut masa bodoh Biar mereka mencari kita kalau memang sudah bosan hidup Mari kita pergi Karena ia memang sedang mengikuti wanita itu untuk diajak menemui ayah kandungnya Huihang tidak dapat membantah lagi dan ia pun mengikuti BWS ini pergi dari situ melanjutkan perjalanan Belum jauh mereka pergi Mereka mendengar derap kaki kuda dari belakang Setelah beberapa ekor kuda itu datang dekat Huihang dan Sini minggir dan menanti untuk membiarkan mereka lewat Akan tetapi, segera mereka melihat bahwa yang datang adalah lima ekor kuda dengan lima orang penunggangnya Tiga di antara mereka bukan lain adalah tiga arang yang tadi dihajar oleh Huihang Yang dua orang lagi adalah dua orang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun Yang seorang tinggi besar bermuka hitam dan yang kedua, tegap dan berwajah tampan yang lelalu tersenyum memikat Wajah seorang penaluku wanita Tanpa bertanya pun, dua orang wanita itu dapat menduga bahwa dua orang itu tentulah Sang Tua Suheng dan Ji Suheng dan sekarang lengkaplah sudah Kichiu Gerouhou, lima harimau yang mengaku berkuasa di daerah Kichiu itu Huihang segera melangkah maju dan bertolak pinggang, menghadapi lima orang yang kini sudah berlompatan turun dari punggung kuda Setelah membiarkan kuda mereka makan rumput di tepi jalan, lima orang itu menghadapi Huihang yang tersenyum mengejek Mau apa kalian datang mengejar kami? Apakah masih belum puas dan ingin dihajar lebih keras lagi si kumis tebal itu kini kehilangan semua kumisnya? Agaknya dia sudah memotong kumis sebelahnya sehingga wajahnya yang tidak berkumis itu kini nampak lucu Akan tetapi yang menjawab pertanyaan Huihang bukan dia melainkan laki-laki tampan yang juga tersenyum dan melirik-lirik ke arah dua orang wanita itu Nona, engkau kah tadi yang telah menghajar tiga orang suteku? Bagus, ternyata engkau selain gagah perkasa, juga cantik jelita Engkau akan menjadi pasanganku yang cocok sekali Ji Suheng, adik kedua, gadis-gadis ini sudah menghina tiga orang adik kita Hajar saja kalau perlu bunuh untuk mengangkat kembali nama Ki Chiunggero Ho Kata yang tinggi besar bermuka hitam dengan sikap pengis sekali Suheng, sayang kalau dibunuh begitu saja Mereka terlalu cantik, biar kuajak bersenang-senang barang sepekan sebelum dibunuh kata pula si muka tampan Tiba-tiba Sin Mi memegang tangan Hoi Hong dan menariknya ke belakang sambil berkata, suaranya lirih mendesis seperti desis seekor ular cobra yang marah Mundurlah, Hoi Hong Sekarang giliranku Hoi Hong mundur karena ia sendiri pun ingin menyaksikan sepak terjang sahabat baru yang aneh itu Suara mendesis itu cukup membuat ia bergidik dan kini Hoi Hong yang duduk di atas sebuah akar pohon yang menonjol keluar dari tanah Kini, Dewi Sini yang berdiri menghadapi lima orang itu Ia sudah tersenyum-senyum seperti Hoi Hong Wajahnya yang cantik jelita itu nampak anggun dan dingin nangkuh Seperti sikap seorang putri menghadapi para abdi yang siap menaati semua perintahnya Agaknya wanita ini ingin menyesuaikan sikapnya dengan julukannya Julukannya adalah Dewi Kuan Im, seorang Dewi yang dipuja orang karena terkenal sebagai Dewi Wulas Asih Wah, yang ini biar untukku saja, Jisuheng kata orang keempat yang gendut dan yang tadi perutnya menjadi mulas oleh tendangan kaki Hoi Hong Sejak semula bertemu di rumah makan, aku sudah jatuh cinta padanya Sing Kerap tanda seru si perut gendut menjerit dan terjungkal, berkelojotan karena tepat di antara kedua alis matanya Tertutuk sebatang jarum hijau yang telah dilepaskan Kuan Im Sian Li BWS ini tanpa ada yang tahu saking cepatnya gerakan tangannya Tentu saja empat orang itu menjadi terkejut saat tengah mati Terutama orang ketiga dan kelima yang selalu bertiga dengan si gendut, merasa terkejut dan juga sedih bukan main Dan kini di situ terdapat kakak pertama dan kedua mereka, membuat hati mereka bertambah berani Dengan teriakan-teriakan marah, keduanya sudah mencabut gelok masing-masing dan menerjang ke arah BWS ini Wanita ini tidak bergerak sedikit pun untuk mengelap atau menangkis, melainkan nampak tangan kanannya saja yang bergerak ke arah perutnya Disusul mencuatnya sinar yang menyilaukan mati ke arah dua orang penyerangnya dan mereka pun menjerit dan terjengkang roboh dengan golok masih di tangan Kiranya sebelum golok mereka mengenai sasaran, telah ada sepasang pedang yang digerakan secepat kilat menyambar dan menusuk dada kedua orang itu tanpa mereka mampu mengelap atau menangkis lagi Mereka roboh dan berkelojotan di dekat tubuh si gendut yang kini sudah tidak bergerak lagi Si tinggi besar dan sutenya yang tampan itu terbelalak dan muka mereka berubah pucat Di samping kemarahan yang hebat, mereka pun terkejut dan gentar karena sebagai ahli-ahli silat pandai mereka pun dapat mengenal orang yang memiliki kesaktian Yang kiranya tidak mungkin dapat mereka lawan Ker wanita cantik itu membunuh tiga orang sute mereka sudah membaktikan betapa lihainya wanita itu Membuat mereka mengingat dan menduga-duga siapa gerangan wanita itu Mereka mulai mengamati sini dan akhirnya mereka dapat mengenal hiasan rambut berupa teratai di sanggul rambut yang tinggi itu Mengenal pula jubah panjang lebar teperti jubah pendeta Nona, Nona, Kuan Im Sian Li tanda tanya-tanya si muka hitam dan mendengar sebutan ini Sutenya menjadi pucat dan kakinya gemetar BWS ini baru sekarang tersenyum, akan tetapi senyum yang dingin dan amat merendahkan Terdengar dengus lirih dari hidungnya Huh, kalau sudah tahu, kenapa tidak cepat kalian membunuh diri dua orang itu dengan tubuh gemetar Cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada dan membungkuk-bungkuk memberi hormat kepada BWS ini Mendengar bahwa wanita cantik ini adalah Kuan Im Sian Li, datuk besar golongan sesat yang amal ditakuti, mereka seperti mati kutu Ampunkan kami, Sian Li, Dewi, tiga orang sute kami memang layak mati karena berani kurang ajar terhadap Sian Li Ampunkan kami berdua yang tidak mengenal Sian Li dan bersikap kurang hormat, kata si tinggi besar Sian Li, kami kakak beradik seperguruan selalu menghormati dan memuja nama besar Sian Li Karena belum pernah berjumpa, hari ini kami telah berlaku kurang hormat Mohon Sian Li sudi memberi ampun kepada kami berdua, kata pula yang tampan dan kini dia sudah kehilangan gayanya sebagai pemikat hati wanita Bersikap sedemikian rendah diri dan penuh rasa takut Tidak perlu banyak cakap Cepat kalian bunuh diri, atau menanti aku yang membunuh kalian Suara sini terdengar dingin dan datar, membuat Hong Hong sendiri yang sudah biasa melihat kekejaman orang-orang dunia sesat, merasa ngeri Wanita cantik jelita yang julukannya Dewi Kuan ini sungguh merupakan iblis bertina yang amat kejam Dua orang itu saling pandang dengan muka pucat, kemudian secara tiba-tiba mereka sudah mencabut kelolok dan menyerang dengan gerakan dasyat, dengan serangan yang mematikan Si tinggi besar menyerangkan goloknya ke arah leher sini sedangkan adik seperguruannya membebatkan golok ke arah pinggang Akan tetapi keduanya terkejut karena tiba-tiba saja wanita di depan mereka itu lenyap dan hanya nampak bayangannya berkelebat ke atas kepala mereka Keduanya cepat membalikan tubuh karena maklum bahwa wanita itu tadi meloncati kepala mereka dan berada di belakang Akan tetapi mereka kalah cepat Baru saja memutar tubuh, dua kali sinar berkilauan menyambar dan keduanya roboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi karena leher mereka hampir putus terbabat Sebatang pedang yang tadi dicabut, digerakan, lalu disimpan kembali secara cepat seperti kilat menyambar olah kuan Im Sian Li BWS ini Tewaslah Ki Chiung Ko Ho yang biasanya meraja lelah di daerah itu, mati konyol di tangan seorang datuk wanita tanpa dapat melawan sedikitpun Tak lama kemudian, nampak dua orang wanita itu sudah menunggang dua ekor kuda, melanjutkan perjalanan Mereka merampas dua di antara lima ekor kuda tadi, memilih yang terbaik dan kini mereka dapat melakukan perjalanan cepat tanpa terlalu melelahkan diri Ketika matahari sudah naik tinggi, udara panas dan kuda mereka sudah mulai berpeluh dan terengah kelelahan Mereka berdua menghentikan kuda mereka di luar sebuah hutan besar dan membiarkan dua ekor kuda itu mengasuh dan makan rumput Dua ekor kuda itu nampak senang sekali ketika dituntun ke sebuah anak sungai yang airnya jernih, minum dan makan rumput hijau segar yang tumbuh di tepi sungai Dun orang wanita itu pun beristirahat, duduk di atas akar menonjol di bawah pohon besar yang teduh Enci, kenapa engkau tadi membunuh kelima Kichunggeroho? Kesalahan mereka tidak terlalu besar, hanya bersikap agak kurang ajar terhadap kita Kenapa engkau begitu membenci mereka? Mereka memang layak dibunuh Semua laki-laki, terutama yang tidak menghargai wanita, harus dibunuh jawab sini dan dari suaranya dapat diketahui bahwa ia memang bersungguh-sungguh dan nampak kebenciannya terhadap pria Enci, engkau agaknya amat membenci pria Memang benar pria adalah makhluk yang paling jahat, paling kejam, suka menyiksa hati wanita Akan tetapi, maafkan aku, Enci Apakah engkau tidak ingat kepada ayahmu, suamimu, mereka juga pria, belum lagi para pamanmu dan mungkin saudaramu laki-laki Aku tidak mempunyai semua itu Aku selamanya tidak pernah bersuami, dan semua ini kulakukan karena kekejaman pria Tentu saja Hoi Hong terkejut sekali dan hatinya amat tertarik Agaknya wanita cantik ini pernah mengalami hal-hal yang amat mengecewakan atau mendukakan hatinya Akibatulah seorang pria, maka sampai sekarang ia tidak mau menikah dan apalagi berdekatan dengan pria, bahkan ia membenci pria Akan tetapi engkau masih muda, Enci Masih banyak harapan untuk kelak bertemu dengan seorang pria yang cocok untuk menjadi suamimu Diam, jangan ulangi lagi itu atau terpaksa aku akan menyerangmu Hwi Hong menghela nafas panjang Enci, aku pernah mendengar namamu disebut oleh ayah, maksudku, oleh Bu Weng Tiamowi yang sebahwa yang berjuluk Kuan Im Sian Li adalah seorang datuk perselatan yang amat liai, dan menurut ceritanya, Kuan Im Sian Li adalah seorang wanita tua Akan tetapi, sekarang aku bertemu engkau yang berjuluk Kuan Im Sian Li, dan memiliki kepandayan yang tinggi, akan tetapi engkau masih muda Hem, siapa bilang aku masih muda? Ayah tirimu itu yang matanya sudah lamur barangkali Usiaku sudah mendekati setengah abad, bagaimana bisa dibilang mudah wihang terbelalak, setengah abad? Ah, aku tidak percaya, Enci Engkau nampak berusia tiga puluhan tahun lebih sedikit bagaimanapun keras hatinya, BWS ini hanya seorang perempuan yang selalu amat memperhatikan riasan dan dandanannya Maka tentu saja ia merasa senang mendengar pujian bahwa ia awet muda, apalagi pujian itu keluar dari mulut seorang wanita sehingga bukan merupakan rayuan pria yang memuakan hatinya Usiaku sudah 48, huihang, ah, sungguh tak disangka huihang berseru, terkejut dan juga kagum sekali Karena itu, mulai sekarang jangan sebut Enci, kakak, kepadaku, melainkan Bibi, BWS ini tersenyum Baru sekarang huihang melihat senyum yang bukan senyum dingin mengandung ejekan dari wanita itu Manis sekali Ia merasa yakin bahwa ketika mudanya, wanita ini amatlah cantiknya Baiklah, Bibi BWS ini Maafkan keberanianku bertanya karena aku merasa amat tertarik dan ingin tahu sekali, Bibi Bibi adalah seorang wanita yang selain pandai, juga teramat cantik Kalau wanita biasa yang bodoh dan tidak cantik saja mendapatkan jodoh, kenapa Bibi tidak pernah menikah? Maafkan pertanyaanku, hem, kalau orang lain yang mengajukan pertanyaan itu, tentu sudah kubunuh seketika Akan tetapi engkau justru merupakan satu-satunya orang yang harus mengetahui riwayatku Nah, aku menjadi pembenci pria dan tidak sedih lagi di dekati pria manapun juga karena ulah seorang laki-laki Ketika aku masih muda, 20 tahun lebih yang lalu, wanita itu merenung dan beberapa kali menarik napas panjang Seolah undangan semua kenangan lama itu mendatangkan pula kedukaan yang mendalam di hatinya Hem, tentu engkau masih muda dan cantik Jelita, Bibi, sudah sepatutnya aku cantik, karena ketika itu aku adalah seorang Dayang di Istana Kaisar Hei Hang memandang kagum Kukira bukan Dayang melainkan putri, pikirnya Kalau Dayang, kenapa sekarang dandanan pakaian dan rambutnya seperti seorang putri saja? Akan tetapi tentu saja ia diam dan tidak berkata apa-apa, hanya menanti wanita itu melanjutkan ceritanya yang tentu akan menarik sekali Ketika itu, aku bertemu seorang pria dan kami saling mencinta Akan tetapi, laki-laki itu seorang yang metuk keranjang Bukan aku saja yang menjadi kekasihnya, melainkan banyak Dan akhirnya dia meninggalkan aku begitu saja Hei Hang mengerutkan alisnya Bibi, laki-laki seperti itu tentu sudah Bibi cari dan Bibi bunuh sini menggeleng kepalanya dan wajahnya nampak muram Sedih, ada dua hal yang membuat hal itu tidak mungkin kulakukan Hei Hang Pertama, aku, aku masih mencintanya dan aku mengharapkan dapat menghabiskan sisa hidupku di samping orang yang selamanya ku cinta Dan kedua, kalaupun aku hendak membalas dendam, aku tidak akan menang Dia lihai sekali dan aku bukan tandingannya Ah tanda seru Hei Hang terkejut dan kagum pula Ia merasa kasihan kepada wanita ini Hei Hang, ketika aku mendengar engkau menanyakan ayah kandungmu Aku yang mengetahui di mana dia Segera menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan Agar engkau dapat bertemu dengan ayahmu Akan tetapi, aku mempunyai syarat, yaitu kalau aku sudah berhail mempertemukan engkau dengan ayahmu Aku ingin minta bantuanmu Bantuan apakah itu, Bibi? Kalau memang aku mampu, dan kuanggap tidak bertentangan dengan isi hatiku Pasti aku akan membantumu Begini, Hei Hang Setelah engkau bertemu dengan ayahmu Aku minta agar engkau membujuk pria yang ku cinta itu Agar dia mau menerima diriku Agar dia memperkenankan aku hidup di sampingnya Melayaninya, merawatnya Kemudian, kalau dia berkeras menolak dan tidak kasihan kepada aku Aku minta engkau membantuku untuk mengalahkan dan membunuhnya Hei Hang berpikir sebentar Permintaan itu cukup pantas dan kalau pria yang tidak setia itu Benar-benar menolak dan mengandalkan kepandainya untuk merusak kehidupan BWS ini Memang sudah selayaknya kalau dibasmi Baik, Bibi, aku berjanji untuk membantumu melakukan dua hal itu Wajah wanita itu berseri Engkau, engkau tidak akan melanggar janjimu Hei Hang sepasang alis Hei Hang berkerut Bibi BWS ini, biarpun sejak kecil aku dididik oleh Hei Hang sep Namun ibuku selalu menanamkan watak bertanggung jawab, adil dan dapat dipercaya Kalau aku sudah berjanji, pasti akan ku penuhi, dan kalau perlu mempertaruhkan nyawaku Aku juga mempunyai kebanggaan dan harga diri, Bibi Apalagi karena permintaan Bibi itu pantas Kalau laki-laki yang sudah membuat Bibi merana selama puluhan tahun itu tidak menaruh ibadah dan mau menerima Bibi Dia memang pantas untuk dihukum BWS ini menjadi girang dan ia merangkul dan menciumi kedua pipih Wee Hang Membuat gadis ini termangu dan terheran Sungguh sikap ini berbeda sekali dengan sikap BWS ini selama ini Biasanya dingin dan kaku, seperti mayat hidup Dan kini tiba-tiba menjadi hangat, penuh gairah hidup Terima kasih, Hui Hong, terima kasih Bisiknya Memang wanita ini merasa gembira bukan main Ia sudah berhasil membuat putri kekasihnya berjanji untuk membujuk ayah gadis itu sendiri untuk menerimanya Dan kalau perlu membantunya mengeroyok Tidak perlu berterima kasih, Bibi Akulah yang harus berterima kasih sebelumnya bahwa Bibi mau mempertemukan aku dengan ayahku Dan aku pun belum tentu berhasil membujuk pria pujaan hati Bibi itu Kita lihat saja nanti, ya, kita lihat saja nanti, Hui Hong Mereka lalu melanjutkan perjalanan, menuju ke HW Asan Sebuah pegunungan yang memiliki banyak bukit dan puncak yang tinggi Sikap kedua orang wanita itu memang tidaklah aneh Setiap orang manusia di dunia ini, seperti juga mereka berdua Selalu bertindak atau berbuat menurut pikiran masing-masing Dan hati akal pikiran membentuk gambaran si aku yang selalu mementingkan diri pribadi Mementingkan kesenangan diri sendiri Memang beginilah hulah nafsu dan dalam hati akal pikiran kita semua sudah bergelimang nafsu Yang memang disertakan kepada kita sebagai peserta yang membantu jiwa dalam kehidupan dalam badan ini Akan tetapi, karena sejak kecil kita membiarkan nafsu makin lama semakin berkuasa dan merajalela Sehingga akhirnya mencengkeram dan menguasai hati akal pikiran sepenuhnya Maka kehidupan ini sepenuhnya dikemudikan nafsu Nafsu membentuk aku yang ingin menang, ingin senang sendiri Karena itu, muncullah segala macam kemunafikan Yaitu yang pada luarnya nampak baik Namun sebenarnya palsu karena di sebelah dalamnya ternyata nafsu yang berpamerih berkuasa Dan segala yang tampaknya besar itu hanya merupakan suatu care untuk mendapatkan imbalan yang menyenangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!